Yesus Kristus adalah utusan, bukan anak Allah. Benarkah? Sahabat Alkitab, tentang keilahian Yesus Kristus sebagai anak Allah, seringkali ada orang yang berkata seperti ini, Yesus Kristus adalah seorang nabi atau sekedar utusan saja, bukan anak Allah. Namun, Alkitab dengan jelas menuliskan fakta bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang diutus. Kenyataan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah keluar dari mulutnya sendiri, bukan sekedar sebutan dari orang lain. Kita dapat membacanya dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus Kristus disini disebut sebagai anak tunggal Allah, artinya tidak ada yang lain, unik, dan satu-satunya Allah yang menjadi manusia, masuk ke dalam sejarah manusia. Karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini, setiap orang yang percaya kepada anak Allah tidak binasa, melainkan mendapat hidup sejati dan kekal. Nah, sahabat Alkitab, orang yang jarang membaca Alkitab biasanya akan salah paham tentang banyak hal tentang iman Kristen. Mereka cenderung mengambil kesimpulan yang prematur, memenggal satu ayat saja atau hanya mengetahui beberapa ayat tentang suatu doktrin tanpa mempelajari konteks penulisannya. Saat ini, kita akan membahas lima ayat yang cukup sering dipermasalahkan. Tentang Yesus Kristus adalah sekedar nabi, sekedar utusan Allah, atau sungguh-sungguh adalah anak Allah? Mari kita simak pembahasannya satu persatu. Yang pertama, Yesus Kristus diutus oleh Allah. Injil Yohanes Fasal 17 ayat 3 Salah satu ayat yang cukup sering disalah mengerti adalah ayat yang tertulis dalam Injil Yohanes 17 ayat 3 ini. Firman Tuhan berbunyi demikian. Injil Yohanes 17 ayat 3 Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus atau anak Allah. Yang telah engkau utus. Kalau membaca hanya ayat tersebut, kita mendapat kesan bahwa Yesus Kristus adalah sekedar utusan Allah dan bukan anak Allah. Benarkah? Jangan terlalu cepat menyimpulkan. Coba perhatikan kembali ayat tersebut. Dari ayat itu saja sebenarnya sudah ada kata Kristus. Perhatikan kata Kristus. Kata Kristus merupakan terjemahan dari kata Yunani, Kristos, yang artinya adalah Mesias dalam bahasa Ibrani. Artinya yang diurapi. Jadi sahabat Alkitab, kita dapat melihat bahwa kata Kristus itu merupakan bahasa Yunani. Sedangkan Mesias merupakan bahasa Ibrani. Keduanya sama artinya. Dan itu juga sama dengan Al-Masih dalam bahasa Arab. Semuanya sama artinya. Menunjuk pada pribadi Mesias, yang adalah seorang raja yang diharapkan oleh para nabi di dalam Alkitab yang akan memerintah dalam keadilan dan damai sejahtera. Mesias di dalam Alkitab disebut juga sebagai anak Allah dan juga anak manusia. Pribadi ilahi yang setara dengan Allah diutus untuk menyelamatkan manusia. Sahabat bisa membacanya dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Semua menunjuk kepada kebenaran ini. Mesias adalah anak Allah dan juga anak manusia. Pribadi ilahi yang setara dengan Allah diutus untuk menyelamatkan manusia. Jadi, sebutan Kristus berarti pribadi ilahi yang menyelamatkan. Yesus Kristus bukan sekedar nama atau sebutan biasa. Tetapi benar-benar raja penyelamat, pribadi ilahi yang menyelamatkan. Bahkan, berdasarkan ayat Injil Yohanes 17 ayat 3 tersebut, kita mendapatkan pernyataan bahwa hidup yang kekal itu diberikan atas dasar mengenal Allah dan juga yang setara dengan itu. Yaitu mengenal Yesus Kristus. Nah, sahabat Alkitab, ada yang lebih penting dari mempelajari arti sebuah kata. Yaitu mempelajari konteks di mana ayat tersebut tertulis. Secara sederhana, cara mempelajari konteks ayat adalah kita baca ayat-ayat sebelum dan baca ayat-ayat sesudahnya. Kita menemukan informasi yang menarik di ayat 1 dan ayat 5. Injil Yohanes 17 ayat 1, ayat 3, ayat 5. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menenggadah ke langit dan berkata, Bapak, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus atau anak Allah yang telah engkau utus. Oleh sebab itu, ya Bapak, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sahabat Alkitab, di ayat 1, Yesus memanggil Allah sebagai Bapaknya dan ia menyebut dirinya sebagai anak Bapak. Kita perhatikan bahwa di sini jelas Yesus adalah anak Allah. Di ayat yang kelima, Yesus kembali memanggil Allah sebagai Bapaknya dan di dalam ayat ini Yesus juga mengatakan sesuatu yang hebat tentang keberadaannya yang kekal, yaitu bahwa telah ada bersama Bapak sebelum dunia ini diciptakan. Hal ini sejalan dengan konteks kitabnya, yaitu Injil Yohanes fasal 1 ayat 1-3 dan ayat 14. Ini pembuka dari Injil Yohanes. Ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh firman. Dan tanpa dia, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak, penuh kasih karunia dan kebenaran. Injil Yohanes dibuka dengan menyatakan fakta bahwa Sang Firman sudah ada bersama dengan Allah, Bapak, dan adalah Allah, bersama-sama menciptakan segala sesuatu. Lalu, Sang Firman menjadi manusia yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus, anak Allah. Yang kedua, Injil Markus Fasal 12, ayat 29 Ayat yang kedua ini cukup sering disalah mengerti. Injil Markus 12, ayat 29 Jawab Yesus, Hukum yang terutama ialah, Dengarlah, Hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ada orang yang membaca hanya ayat tersebut, tidak membaca ayat-ayat lainnya, Tidak membaca ayat sebelumnya, Tidak membaca ayat sesudahnya. Lalu, Dengan berani mengatakan bahwa Allah itu Esa dan karena itu Yesus bukan Tuhan. Lucu sekali. Itu kesimpulan yang salah. Karena kalau kita membaca konteksnya, Tidak seperti itu. Jangan terlalu cepat menyimpulkan. Coba perhatikan kembali ayat tersebut. Benarkah bahwa Yesus bukan Tuhan? Ternyata, Ayat tersebut dibuka dengan frase, Jawab Yesus, Yang berarti ada yang menanyakan suatu pertanyaan kepada Yesus. Lalu Yesus menjawabnya. Ada yang bertanya, Lalu Yesus menjawabnya. Bila kita mempelajari konteks ayatnya, Ternyata memang benar. Di ayat sebelumnya, Ayat 28, Ada seorang ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus, Hukum manakah yang paling utama? Injil Markus 12 ayat 28 sampai 29, Kita akan baca secara lengkap. Lalu, Seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu, Bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, Datang kepadanya dan bertanya. Perhatikan di sini, Bertanya. Hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, Hukum yang terutama ialah, Dengarlah, Hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Yesus pada saat itu ditanya dan menjawab. Tentu, Yesus menjawab sesuai dengan pertanyaan tersebut. Ia mengatakan bahwa hukum yang terutama, Hukum yang diinginkan oleh orang itu untuk dijawab, Kata Yesus, Ialah ini, Dengarlah, Hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi kita perhatikan bahwa Yesus tidak mengatakan bahwa ia bukanlah Tuhan yang Esa itu. Yesus Kristus sedang menjawab pertanyaan seorang ahli Taurat Yahudi semata. Nah yang menarik adalah, Saat kita mempelajari konteks ayatnya di ayat-ayat sesudahnya, Yaitu ayat 35-37, Yesus mengungkapkan tentang keilahiannya yang telah ada sebelum Daud dilahirkan. Daud adalah seorang raja yang lahir, yang hidup ribuan tahun sebelum Yesus lahir. Pengajaran ini disampaikan dari mulut Yesus sendiri, Langsung diajarkan secara terbuka. Mari kita membacanya secara lengkap bersama-sama. Injil Markus 12 ayat 35-37 Pada suatu kali, ketika Yesus mengajar dibait Allah, Ia berkata, Bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan roh kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, Duduklah di sebelah kananku, Sampai musuh-musuhmu ku taruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Kita pelajari dengan sungguh-sungguh bahwa Alkitab menuliskan bahwa Yesus Kristus adalah anak Daud, yang artinya lahir dari garis keturunan Daud. Sesudah Daud mati, keturunannya, keturunan dari keturunan-keturunan-keturunannya adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus lahir dari keturunan Daud, yang artinya adalah dari suku Yehuda, bangsa Israel. Pada saat itu, Yesus menantang pemikiran orang-orang farisi tersebut berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab Masmur 110 ayat 1. Di dalam Masmur 110 ayat 1, tertulis demikian, Masmur Daud, Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, Duduklah di sebelah kananku, Sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Dalam Masmur tersebut, Daud menuliskan firman Tuhan, bahwa Tuhan, yaitu Allah, berfirman kepada Tuanku, yaitu Mesias. Jadi Allah berfirman kepada Mesias yang kelak akan datang sebagai keturunan Daud. Pada saat itu, Daud mengatakan dengan tegas bahwa Sang Mesias yang akan datang dari garis keturunan Daud tersebut adalah juga pribadi ilahi yang menjadi penguasa hidupnya. Belum lahir, tetapi sudah menjadi penguasa hidupnya. Jadi, berdasarkan firman Tuhan yang Yesus ajarkan tersebut, kita mendapatkan kesimpulan yang jelas, yaitu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, anak Allah yang kekal. Sudah ada sejak Daud ada, bahkan sebelum Daud ada. Sahabat Alkitab, ayat ini juga termasuk ayat yang cukup sering dipertanyakan kepada Alkitab 1 menit, yaitu Injil Yohanes Fasal 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapak. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi atau terangkat kembali, kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Orang yang membacanya secara kurang teliti, mungkin akan segera berkata bahwa Bapak atau Allah adalah Allah bagi Yesus dan Allah bagi kita semua. Sehingga Yesus hanyalah manusia biasa seperti kita. Apakah benar yang dimaksud ayat tersebut adalah seperti itu? Mari kita pelajari dengan baik. Lihat konteks ayat di mana ayat tersebut tertulis, yaitu ayat sebelum dan ayat sesudahnya. Injil Yohanes Fasal 20 ayat 14 ayat 17. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapak. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi. Atau terangkat kembali kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saat kita membaca Injil Yohanes tersebut secara lengkap, kita dapat mengetahui bahwa Yohanes, murid Yesus Kristus, menuliskan peristiwa itu terjadi setelah Yesus Kristus disiksa, disalibkan, dikuburkan, dan bangkit kembali dari antara orang mati. Yesus Kristus menunjukkan bahwa dirinya telah bangkit kembali kepada seorang murid perempuan yang bernama Maria Magdalena. Wow, itu suatu fakta yang luar biasa. Sekali lagi, ini adalah suatu fakta yang luar biasa. Siapakah yang dapat bangkit hidup kembali dari kematian selain Tuhan? Kebangkitan Yesus Kristus berbeda dengan kebangkitan beberapa orang lainnya yang tertulis dalam Alkitab. Mengapa? Karena Yesus Kristus bangkit kembali dan naik ke surga, tidak mati lagi. Sedangkan orang-orang lain yang pernah dibangkitkan tersebut, kembali mengalami kematian yang sama yang dialami oleh semua manusia di bumi ini. Tetapi Yesus Kristus berbeda. Yesus Kristus bangkit kembali karena dia adalah Tuhan, anak Allah. Jadi sama sekali tidak ada keraguan di dalam ayat-ayat tersebut. Yesus Kristus adalah Tuhan, anak Allah. Dia telah bangkit dari kematian, hidupnya kekal, tidak pernah mati lagi secara jasmani. Ayat yang keempat, Injil Matius 11 ayat 25 ayat 27. Sahabat Alkitab, kita lanjutkan pada ayat berikutnya yaitu Injil Matius fasal 11 ayat 25. Injil Matius fasal 11 ayat 25 bunyinya demikian. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapak, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Sebagian orang secara gampangan mengatakan bahwa karena Yesus berdoa kepada Tuhan yang menguasai langit dan bumi, artinya Yesus bukan Tuhan. Namun, coba lihat ayat sesudahnya yaitu ayat 27. Kita akan baca secara lengkap Injil Matius fasal 11 ayat 25 dan 27 ini. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapak, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapak, dan tidak seorang pun mengenal Bapak selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Sahabat Alkitab, setelah membaca konteks ayat, ayat yang tertulis sesudahnya, ayat tersebut justru menjelaskan hubungan yang erat, yang dapat dibedakan antara Yesus dengan Bapak. Namun tidak terpisahkan Allah, Bapak, Tuhan langit dan bumi, dengan Yesus Kristus, sang anak Allah. Yesus Kristus memanggil Allah sebagai Bapaknya. Apa perbedaan dengan kita, atau para pengikut Yesus lainnya, yang pada saat berdoa juga memanggil Allah sebagai Bapak? Kita lihat bersama Injil Yohanes 5 ayat 18. Injil Yohanes 5 ayat 18 menuliskan seperti ini, Sebab itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia, Yesus Kristus, meniadakan hari sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian, menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi, Yesus Kristus menyamakan dirinya dengan Allah, dengan cara dia memanggil Allah sebagai Bapaknya sendiri. Saat Yesus Kristus berkata bahwa Allah itu Bapaknya, dengan jelas dan terbuka di depan semua orang pada masa itu, ia menyamakan dirinya dengan Allah. Kata-kata itu tentu saja membuat para penguasa Yahudi semakin berusaha untuk membunuhnya. Nah, kita kembali ke Injil Matius 11 ayat 27. Yesus mengatakan, Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapak, dan tidak seorang pun mengenal Bapak selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi, Yesus Kristus menunjukkan posisi dan kekuasaan ilahinya yang setara dengan Allah, mutlak dan satu-satunya. Kembali kita mendapatkan suatu kenyataan, bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah tanpa keraguan. Ayat yang kelima, Injil Yohanes 8 ayat 42. Seringkali, sebagian orang juga mempertanyakan ayat terakhir yang kita akan bahas di video ini, yaitu Injil Yohanes 8 ayat 42. Kita akan bacakan Injil Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, Tuh, jelas tertulis bahwa Bapak yang mengutus Yesus, kata mereka yang menolak Yesus. Jadi, Yesus hanyalah seorang nabi atau utusan Allah, bukan anak Allah. Benarkah seperti itu? Kita akan pelajari kembali. Coba kita baca ulang ayat tersebut. Kita menemukan sebuah frasa unik yang disampaikan langsung oleh Yesus Kristus sendiri, yaitu Aku keluar dan datang dari Allah. Perhatikan kembali, bisa baca teksnya. Aku keluar dan datang dari Allah. Itu kata Yesus sendiri. Dengan demikian, Yesus mengatakan bahwa dirinya memang diutus oleh Bapak, tetapi bukan sekedar utusan. Sahabat Alkitab, ingat, mempelajari konteks ayat adalah termasuk hal terpenting untuk memahami suatu ayat. Kita dapat membaca bahwa di pasal yang sama, bila kita terus membaca alur peristiwanya, ayat 58 adalah kuncinya. Injil Yohanes pasal 8 ayat 58-59, kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan baik Allah. Jadi, Yesus Kristus adalah Allah sejak kekekalan. Disebut sebagai anak Allah bukan secara biologis, tetapi secara teologis. Keluar dan datang dari Allah. Yesus berkata bahwa sebelum Abraham jadi, dia telah ada. Hidup Yesus adalah kekal. Sebelum menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus, dia adalah sang firman. Perhatikan, ini bukan berarti kita menduakan Allah atau syirik. Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, bukan manusia yang menjadi Allah. Sekali lagi, Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, bukan manusia yang menjadi Allah atau manusia yang dituhankan. Sebagai anak Allah, yang kekal, Yesus Kristus menegaskan bahwa dia lebih tinggi dari Abraham, dengan mengatakan bahwa dia sudah ada sebelum Abraham lahir. Sampai-sampai orang-orang Yahudi itu mengambil batu untuk melemparinya, sebagai bentuk hukuman penghujatan terhadap Allah. Karena memang, Yesus Kristus menyatakan dengan jelas tentang sifat keberadaannya yang kekal dan ilahi, yaitu sebagai anak Allah, yang setara dengan Allah atau Bapak. Nah, semoga penjelasan ini bermanfaat bagi semua sahabat Alkitab dan semua orang yang mendengarkan video ini di Alkitab 1 Menit. Bila sahabat punya pertanyaan tentang Alkitab dan Iman Kristen, sahabat bisa menanyakannya melalui kolom komentar atau telegram tanya jawab Alkitab 1 Menit. Sahabat bisa mendapat link kontak Alkitab 1 Menit di kolom deskripsi. Silahkan like, subscribe, dan share. Tuhan Yesus menyertai kita selalu.